Bumi ini semakin panas Ya sahabat Goda Goda Channel hari ini lihatlah, lihatlah Hari memang panas, lihat langit di atas sana Putih bersih, wow indah sekali Dan saya ingin menikmati keindahan itu untuk berbagai hal Terutama karena saya nih punya sesuatu yang Emang membutuhkan sinar matahari terik, sinar matahari pul Ada yang tau? Yuk ikut aku ke belakang yuk Shhh, saya punya sesuatu yang dulu juga pernah saya publish untuk sahabat Ada yang ingin gak? Saat dimana saya membuat sale Nah dari pisang ini nih sahabat Goda Goda Channel Ini namanya pisang sim Dulu saya tanam, dia berbuah tanpa biji Tapi gak tau kenapa Kali ini ya Akhir-akhir ini dia berbuah dengan biji Kok bisa ya? Kamu nanya? Entahlah Entah siapa yang salah Ya kan? Yang jelas apapun bentukannya Pisang ini enak loh Banget Apalagi kalau mateng Dia manis banget Cuma sayang karena dia memiliki biji Jadi untuk dibikin pisang goreng Itu rasanya gak cocok Ribet gitu kan? Ribet Ya, mesti masukin jari ke mulut Udah gitu buang bijinya Atau begitu dikunyah-kunyah-kunyah Terasa ada biji langsung lepeh Buah Oh, sorry Iya kan? Jadi ya lebih baik saya cari aman saja Malum yang mengkonsumsi nantinya juga Anak-anakku Iya kan? Eh, juga cucuku Kasian Iya kan? Nah, kali ini Saya langsung deh cari tampah ya Atau Kalau orang pangan dan bilang ini tadi Nyiru ya Langsung saja saya ambil tampahnya Ini sudah lama tersimpan Sejak terakhir dulu jemur Nasi bekas Nasi sisa ya Dan kali ini saya pergunakan kembali Untuk menjemur pisang sium ini Yuk sahabat Kita langsung seret aja deh Gak mau pikul berat Lihat sahabat Ada berapa Apa nih? Sisir ya Dan ini lumayan banyak loh Dari satu tandan ini Sahabat bisa lihat sendiri Wow Iya kan? Yuk ah sahabat gada-gada channel Langsung eksekusi Kita kupas kulitnya Lalu Pisahkan kulitnya Dengan isinya Kemudian dibelas Seperti ini nih Sahabat gada-gada channel Dan Kalau yang ini nih Ini sengaja saya pisahkan Karena emang Yang ini nih Tanpa biji loh Tanpa biji Jadi nanti bisa saya bikin Pisang goreng Goreng deh goreng ya Bukan goreng ya Dan kali ini Saya sudah dapat satu tampah Lihat sahabat Nah Ini bisa jadi dua tampah Yang sudah saya siapkan Kemudian juga Saya sudah siapkan Tempat sampahnya kan Nanti Si kulit pisangnya itu Bakalan saya pergunakan Untuk Ya pupuk tanaman Tinggal taburi 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 Di sekitaran pohon Buah-buahan Saya pakai nanti ya Dan kali ini Sahabat gada-gada channel Lihat Yang tersisa juga Sedikit lagi Lanjut Nah ini Tampah kedua Ya Sudah tinggal Beberapa sisir saja Dan coba sahabat Lihat Terik banget kan Panas banget kan Ini waktu menunjukkan Pukul Sebelas Sebelas siang hari Wow Kermemejena panas Ngeblenterang Mataharina jauh Kadituka dia Ya Apalagi bentaran lagi Wow Teriknya Pakai banget Alhamdulillah Ya baik sahabat Gada-gada channel Semuanya sudah Tersusun rapi Dan So Masih ada sedikit Yang saya sisakan Karena memang Ini belum matang Sempurna Masih ada Rasa-rasa Apa sih Sepet Gak enak kan Jadi biarkan dia Satu atau dua hari Biar Dalu Dalu Iya Dalu Artinya Matang BGT Oke Nah sahabat Ini juga sampah Yang terkumpul Sampah dari kulit pisang Ini terkumpul Sudah lumayan banyak loh ya Nah sahabat juga bisa Lihat kan Dari Satu Pisang Itu Ada biji Beberapa Bukan satu dua loh Tapi banyak Bingung nanti Tapi pada saat dia Sudah Dijemur Setengah kering ya Kadar air sudah mulai susut Masih ada pekerjaan lain Ya ini Mencabuti Biji yang ada Ya biasanya Saya belah dulu Sesuai dengan ukuran Jari kelingking Saya pernah bikin Video Bikin Apa ya Pisang saleh goreng Yang kelingking Nah itu Taget kan Gado Gado channel Alhamdulillah Semua sudah tertata rapi Dan tinggal jemur deh And then Kali ini Saya langsung Bawa si Sampah kulit pisang tadi Ke Pohon Yang ada di Di halaman saya dong Saya Letakkan di bawahnya Ya mudah-mudahan Pembusukan cepat terjadi Ya ini di bawah Pohon kelingking persis Dan Alhamdulillah Kali ini Buahnya lumayan banyak Ya Lalu kemudian Ini saya Letakkan juga di bawah Pohon jambu Yang di depan tuh Saya cangkok Nah lihat sahabat Gado Gado channel Ini juga akar tumbuh Sudah lumayan banyak Cuma herannya Yang ini Akar lebat sekali Besar kemungkinan sih ya Ya Dia akar tumbuh Lebih cepat Karena memang Di atasnya daun tuh Rontok ya Berbeda dengan Cangkok yang Di batang pohon Yang daunnya tuh Masih banyak Itu masih sedikit Baru saja Batangnya pecah Pecah ya Dan Alhamdulillah Sahabat Gado Gado channel Lihatlah Ini Jambu yang tersisa Ya Ini Bakalan Maaf loh ya Maaf netizen Maaf loh Ini Tidak akan saya bagikan Untuk kalian Ini khusus Persembahan buat Kakanda tercinta Oh Iya Mas Tije Sama Mabu Eni Tau gak Tempoh hari Sebelum berangkat sekolah Sambil adek Antar anak-anak Adek udah siapin Jambu Beberapa jambu sih Alhamdulillah Waktu itu masih banyak ya Dengan kondisi yang Memang benar-benar Matang Eh Ternyata Itu jambu Lupa Malah dibawa pulang lagi Baru teringat Setelah nyampe lapang Kebayangkan Oh my god Ini yang namanya Lupa Susah Gak ada obatnya Kecuali ingat Setuju gak sahabat Oh ya sahabat Kuda-kuda channel Lihat Yang ini nih Yang persis depan Teras ya Ini lihat Batangnya sudah pecah Dan sudah mulai Akar menyembul keluar Baru sedikit Iya Tapi ini sebuah pertanda Bagus dong Walaupun gak sebagus Yang tadi Tapi mungkin Jelas karena ada faktor Faktor penyebab Seperti yang saya bilang tadi Jadi Si nutrisi Atau energi Yang dimiliki oleh Batang pohon jambu tadi Nutrisinya tuh Disalurkan ke semua Termasuk juga daun Jadi untuk akar Ya pertumbuhannya Juga sedikit terlambat Ya gak apa-apa lah Tapi kali ini Udah alhamdulillah So Bisa diambil kesimpulan Yang namanya Cangkok dengan menggunakan Media air 99% Berhasil Walk it War it Walk it War it Ya kan Ya Baik sahabat Gudagadu channel Sudah selesai Saya Meletakkan Sampah kulit pisang Kali ini Saya langsung Jemur deh Ya kan Nah Sahabat lihat Karena memang Cucian saya hari ini Gak terlalu banyak Jadi Sengaja saya Pergunakan Jemuran yang ini Ini batangnya Kuat sekali Jadi alhamdulillah Bisa menopang Beban yang Lumayan berat Walau Tak seberat Beban hidup Oh Kasian Iya kan Godagadu channel Baik sahabat Godagadu channel Itu saja Sharing saya Tentang kebanggaan saya Tentang banyak hal Yang saya Pamerkan untuk anda Mudah-mudahan Berkenan Iya kan Gak apa-apa Disebut tukang pamer Juga Emang iya Iya kan Ya Sahabat Godagadu channel Sayangi dan Jaga putra-putri anda Terlebih Kali ini Memang Tengah marak Isu-isu penculikan Bahkan Konon katanya Sudah mendekati Atau bahkan Sudah sampai Di pengandaran Oh No Tidak 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 Iya kan Jaga selalu Putra-putri anda Jangan terbebas Dari pengawasan Karena Dimanapun Kapanpun Bahaya selalu Mengintai Iya kan Ya Thanks for watching This video See you next time Bye-bye Mwah Au Bumi ini Semakin Panas Bagai air Mengalir Deras Kehidupan Semakin Bebas Kehidupan Terima kasih telah menonton!